Ya, kita mempelajari mengenai bagaimana struktur gearbox Gearbox itu ada bermacam-macam ya Ada namanya WPA, WPS, WPDA, WPDS, WPO, dan WPX Apa bedanya masing-masing ini? Di sini berbeda-beda, gearbox itu berbeda-beda Dia memiliki banyak tipe dan ukuran dan rasio Kita mempelajarinya satu persatu ya Untuk WPA, itu dia dibawa di sini Pemutarannya, inputnya dibawa Ini keluarannya tetap ya, besar di tengah dia keluarannya Outputnya Itu WPA, dia tersedia itu WPA40 dan WPA250 Apa bedanya ini WPA40? Nah, itu dari torsi mesin input Dari input ini, tenaganya Ini 40 sampai 25 Ini besarnya Ini kalau semakin kecil ya, WPA-nya Angka kodenya ini semakin kecil juga ukuran gearboxnya ini, kotaknya ini Ya, 40 saja, ukuran kecil Jadi tenaganya Dia Di bawah dari ini, tenaga ini Tenaganya kecil sekali ya Untuk WPA40 itu kecil sekali tenaganya Kalau dinamo itu mungkin 0,25 HP Seperempat HP lah tenaganya Untuk tenaga mesin ini memutar gearbox ini Tenaga mesinnya mungkin kecil ya Nah, bukan mungkin tapi memang kecil ya untuk tenaganya Semakin besar WPA-nya ini semakin besar Untuk tenaga memutar inputnya ini Untuk mengeluarkan ini Jadi, kalau mau beli gearbox itu harus teliti dulu Perhatikan WPA-nya berapa Ini input mesinnya berapa begitu Semakin tinggi misalnya 250, ini besar sekali nih Inputnya mesin diesel ini pakai ya Mesin diesel 25 HP Besar sekali Semakin besar Makanya input yang ini semakin besar Ini kita menentukan disini Dan rasio juga dibedakan disini Rasio 1 Banding 10 Sampai 1 banding 60 Rasio disini Semua gearbox ini memiliki rasio 1 banding 10 Sampai 1 banding 60 Tergantung kebutuhannya berapa Begitu Dia tersedia mulai rasio Rasio gigi Perpindahan 1 banding 10 Sampai 1 banding 60 Ada juga 1 banding 20 Tergantung kebutuhannya bagaimana Oke Ini WPA Ini dia gearnya di bawah ya Nah, WPS Itu gearnya di atas Gear inputnya di atas Ini Ini kan lubang baut Ini lubang baut Nah, ini lubang baut Ini lubang baut Ini Tetap dia tengah-tengah Kalau WPS Nah Kita lanjut ke WPX Nah, ini WPX Harga yang paling mahal ya WPX itu Dia Ada di tengah-tengah Inputnya di samping Lubangnya ke bawah Dia turun ke bawah dia Untuk peruntukannya biasanya Untuk Mixer bawah Pokoknya banyak fungsinya ini Kalau ini Dia tersedia juga WPX 40 Sampai WPX 250 Tergantung inputnya berapa Begitu ya Input berapa yang digunakan Input mesin Kayak dinamo Berapa HP Begitu dinamo Berapa KW Di Perjelas dulu Kalau mau beli gearbox Terus WPO Nah, WPO ini dia Inputnya naik ke atas Dari Dudukannya di bawah Ini Dudukannya di bawah Itu dia Hydrate outputnya Naik ke atas Ini biasanya diperuntukkan Untuk dinamo Mixer Mixer yang di bawah itu Nah Ini dia di atas Dia disini Dia turun ke bawah Ini WPX dan WPO Beda dia Fungsinya WPX dan WPO Ini harganya WPX Lebih mahal Dia ketimbang WPO Kayaknya Ketimbang gerbek-gerbek lain WPX paling mahal Nah Ada namanya WPDS WPDA Nah Itu apa bedanya WPDX WPDA Nah Kalau ini direct ya Direct langsung Dinamonya itu Tanpa pulley lagi Tanpa menyambungkan Fully Ini kan pakai pulley lagi Pakai pulley Atau Pulley besar Pulley kecil Begitu tuh Nah Disini dia Langsung dinamonya Connect disini Dinamo Connect dinamo Nah Begitu Itu artinya WPDA Gearbox WPA Bergabung Connective Connective Langsung Dengan dinamo Begitu Dengan mesin penggeraknya Langsung terhubung disini Misalnya Mesin penggerak bensin Dia langsung terhubung WPDA Nah WPDS Ini WPDS Dia terhubung juga Ini Terhubung langsung Dia Dinamonya disini Terkonektive Tanpa Menggunakan Tanpa Menggunakan Pulley lagi Dia Dinamonya langsung Terhubung disini Inputnya langsung Terhubung Makanya keluar disini Jadi kalau Ini tanpa Menggunakan Dinamo lagi Langsung Connective Langsung Hubungkan disini Dengan inputnya Nah WPDO Ini dia Dihubungkan langsung Dinamo Tanpa menggunakan Pulley lagi Kan biasanya Orang pakai Kalau WPDO Kan orang pakai Pulley lagi Dia connect Biasa orang Connectkan Pulley lagi Ini mesin Dinamonya Ini mesin Dinamonya Dia hubungkan Begini lagi Kalau yang WPDO Ini tidak Dia langsung Pasang disini Dinamonya Rasio giginya Juga berbeda Mulai dari Rasio 1 banding 1 banding 10 Tergantung ya Kebutuhannya Bagaimana Oke Itu perbedaannya Yang saya jelaskan Tadi Kalau mau Order Gearbox Masing-masing Kami ready ya Semua WPA WPS WPDA WP WPDS WPO WPX Oke Paham tadi Semuanya Itu saja Penjelasan saya Singkat ya Kami ready Kalau kebutuhannya Untuk menghitung Kebutuhannya itu Berbeda-beda Misalnya Kita Ini inputnya Ini inputnya Kita hitung Berapa keluarannya Input dinamo Misalnya Input dinamo 3000 Eh Misalnya input dinamo 1400 RPM Nah ini Kita konversikan Berapa kebutuhannya Misalnya Kebutuhannya Untuk memutar Ini 1 banding 10 Ya 1 banding 10 Kita bagi 10 ini Jadi 140 RPM Oke Untuk memutar Ini WPS Itu Ini berputar 140 kali Begitu Jadi Tergantung bagaimana Kebutuhannya Masing-masing Misalnya Kita pakai Di belt Conveyor Jadi Kita Hitungkan dulu Matang-matang Jangan asal Beli saja Wah Saya mau beli ini Mau beli ini Jangan-jangan Kita harus Prediksikan dulu Apa kebutuhan kita Gearbox yang bagaimana Yang tersedia di pasaran Kan ini Yang Yang banyak ini WPA WPX WPDA Itu Oke Untuk HP Perhatikan HP Dinamo mesin itu Berapa HP itu Mesinnya Inputnya ini Ini yang diperhatikan Inputnya Berapa HP Semakin kecil WPA-nya Angkanya ini Tipenya Semakin kecil juga Body ini Mesin ini Jadi peruntukannya Beda-beda ya Oke Gitu saja KW-nya Untuk Torsinya Torsi yang keluar Rasio torsi Misalnya Ini WPA 40 Dia torsi 1 banding 1 banding 10 Itu keluarnya Kecil ya Semakin besar Rasionya Misalnya 1 banding 50 Semakin besar Torsi keluar Tenaganya yang keluar Dari sini Misalnya Inputnya disini Satu kali Nah disini 50 kali Jadi tenaganya Sama kayak Roda impact itu Semakin Tinggi Rasionya Semakin besar Tenaganya Begitu Rasio itu Membedakan Antara jalur Input keluar Eh input masuk Sama input keluar Input keluarnya Kalau rasio Reduser itu Dia Meredus Jadi memperlambat Putaran Memperbesar Besar putarannya Disini Tapi putaran keluarnya Lambat Oke Itu bedanya Bagaimana Paham atau tidak Nanti Kalau tidak paham Nanti Bisa Inbox nomor saya Di 081 242 690 435 Oke Nanti saya jelaskan Apa kebutuhannya Nanti saya pertimbangkan Gearboxnya Yang bagaimana Yang ditujukan Oke Yang21 Hmm Yang Yang Terima kasih.